Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari kelas PAI A dengan NIMM 2210-20-2023 yang akan menjelaskan mata kuliah filsafat dengan judul Interrelasi Filsafat, Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Disini saya akan menjelaskan tentang kedudukan filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Satu, pengertian filsafat Kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang berasal dari kata kerja filosofian yang berarti mencintai kebijaksanaan Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani yaitu filosofis yang berasal dari kata kerja filien yang berarti mencintai atau filia yang berarti cinta dan sofia yang berarti kearifan Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris yaitu filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan Lanjut yang kedua yaitu pengertian agama Kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia yang berasal dari kata kerja filosofian yang berarti mencintai kebijaksanaan Nah disini sama saja ya seperti pengertian di filsafat Oke kita lanjut Lanjut yang ketiga yaitu pengertian ilmu pengetahuan Dalam bahasa Arab kata ilmu jamaknya ulum diartikan ilmu pengetahuan Adapun pengetahuan adalah tahu atau hal mengenai sesuatu segala apa yang diketahui kepandaian atau segala yang diketahui akan diketahui berkenaan dengan sesuatu hal atau mata pelajaran Lanjut yang keempat yaitu pengertian kebudayaan Nah disini budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta karsa dan rasa kata budaya sebenarnya berasal dari kata sankerta buda yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal dalam bahasa Inggris kata budaya berasal dari kata culture dalam arti yaitu dalam bahasa latinnya berasal dari kata korela korela berarti mengolah dan mengerjakan penyubur menyuburkan dan mengembangkan tanah atau bertani sedangkan kebudayaan atau culture yaitu bahasa Belanda dengan bahasa Inggrisnya yaitu culture berasal dari perkataan latin yaitu kolore yang berarti mengolah mengerjakan menyumburkan dan mengembangkan terutama mengelola tanah dan bertani dalam segi arti ini berkembanglah culture sebagai segala daya dan aktivit manusia untuk mengolah dan mengubah alam lanjut B hubungan antara filsafat agama ilmu pengetahuan dan kebudayaan 1 hubungan filsafat dan agama nah filsafat adalah ilmu yang lebih mengutamakan akal sedangkan agama adalah hal yang berkaitan dengan sang pencipta dimana kita juga memerlukan akal dalam memahaminya agama dan filsafat pada dasar memiliki persamaan yaitu mengungkapkan kebenaran yang kedua hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan hubungan keduanya ini diibarkan filsafat sebagai induknya ilmu sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat mengapa demikian karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab keduanya tiga hubungan filsafat dan kebudayaan dimana fungsi pendidikan sebagai pengoper kebudayaan mempunyai tujuan yang lebih utama yaitu untuk membina kepribadian manusia agar lebih kreatif produktif yakni mampu menciptakan kebudayaan maka membutuhkan pewarisan dan pengembangan sosial budaya yang dilakukan melalui pendidikan oke sekian PPT dari kelompok 5 saya Siti Rohmah jika ada salah bicara saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun babilai taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih